Intro Pemirsa sebagai salah satu pembangunan non-fisik TMMD ke-108 Kodim 0807 Tulungagung menggelar kegiatan diseminasi perlindungan anak pada masyarakat. Pemahaman serta pemenuhan terhadap hak-hak anak dinilai sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Intro Untuk menambah wawasan masyarakat terhadap hak-hak anak, kegiatan tentara manunggal membangun desa TMMD ke-108 Kodim 0807 Tulungagung menggelar sosialisasi perlindungan anak. Dengan menggandeng dinas pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD Tulungagung serta aktivis perlindungan anak setempat, mereka memberikan penyeluhan pada masyarakat desa Ngepoh, kecamatan Tanggung Gunung. Petugas penyeluhan dari DPMD Tulungagung, Diana Ovalia mengatakan, kasus pelanggaran hak anak di Tulungagung masih sering kali terjadi. Oleh karena itu, pemahaman orang tua untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak dinilai sangat penting. Terlebih, di era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, anak dapat dengan mudah memperoleh informasi yang belum semestinya mereka terima. Para peserta kegiatan ini diharapkan bisa memahami dan meneruskan materi-materi yang disampaikan, sehingga bisa bersama-sama menangkal hal-hal negatif yang bisa merusak proses tumbuh kembang anak. Salah satu dari rakyat kegiatan non-fisik dari DPMD ke-108 tahun 2020, kami mengatakan sosialisasi sebanyak 10 materi dan hari ini materi 5. Kami mengatakan sosialisasi perlindungan anak itu karena ini, karena menurut saya itu, permasalahan anak di Kabupaten Tunggakum itu juga terlalu banyak sekali. Maka kami berupaya dari Pemuda, kemudian lain, dan juga bersama-sama agar apa yang terjadi pada anak ini tidak terjadi di kemudian hari. Karena kita tahu semua bahwa anak ini adalah aset bangsa yang nantinya akan menjadikan kita di semua. Dian menambahkan sebagai generasi penerus, anak merupakan aset penting bagi semua bangsa. Melindungi dan memastikan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama. Dari Tulung Agung, Agus Bonden melaporkan. Terima kasih telah menonton!